Halo semuanya, selamat datang di share something dan kali ini aku mau ngasih tau kalian gimana cara setting layout yang bagus untuk live di tiktok Jadi ada beberapa resolusi yang aku gunakan atau aku bikin sendiri juga Yang normal itu landscape Full HD 1920x1080, potret dibalik aja 1080x1920 dan customize itu 1920x1400 Nah itu kalau Full HD nya, nanti aku bakal bikin keterangan yang HD nya doang Jadi ada 2%, kalau misalkan menurut kalian HD aja udah cukup, kalian gak perlu pake yang Full HD Nah, nanti kalian tinggal praktekin sendiri aja, kalau misalkan kalian pengen pake yang HD sesuai dengan keterangan resolusi yang akan aku cantumin di dalam videonya nanti So, nggak usah lama-lama, kita langsung aja menuju ke dalam setting resolusi untuk layout live stream di tiktok Ini dia So, yang pertama ini adalah tampilan dari 1920x1080, ini tampilannya Kalian cuma perlu setting di sini, di video, ini Base Canvas Resolution dan Output Scale Resolution nya kalian samain aja atas bawah Nah, setelah itu untuk tampilannya, kita bakal masukin dulu Game Capture untuk yang pertama ya Game Capture, ini adalah tampilan gamenya yang bakal kita mainin Terus yang kedua, kita bakal masukin Facecam Ini Facecam, kita edit dulu bentar Nah, biar nggak Oke, nah ini untuk yang potong-potong ini, kalian tinggal klik ALT aja Diginiin, terus ditarik-tarik aja Selesaikan dengan keinginan kalian lah Oke, udah kayak gini Nah, terus misalkan kalian menggunakan system donation Denasi lah gitu ya, dari Sawiri atau SosyaBus, kalian tinggal tambahin lagi aja Misalkan kayak leaderboard Ini kalian bisa customize lagi, klik dua kali, kalian ganti ke 400 Terus mungkin kalian pengen taruh di sebelah kanan bawah Nah, tinggal geser-geser aja Kalau misalkan nggak bisa geser pake mouse, kalian bisa tinggal klik ini aja Terus kalau udah ada garis merah ini, kalian tinggal geser pake kanan-kiri di tombol keyboard kalian Setelah itu kita ambil lagi yang Milestone Sawiri Nih, misalkan kayak gini Nih, biar nggak ngeganggu banget, kalian taruhnya di atas ini Jadi nggak makan ruang, bisa disatuin sama Facecam kalian langsung aja Sudah gitu Misalkan mau nambah lagi running text nih Buat kayak siapa sih orang-orang yang baru aja donasi ke kalian Ini kalian taruh aja di Satuin aja ke Facecam, biar nggak terlalu banyak Inilah face yang kemakan gitu Oke, sudah tinggal gini doang Nah, nanti kalian tinggal tambah Misalkan alertnya, alertnya kalian tinggal taruh sini Oke, biar nggak deket banget, kalian bisa taruh di sebelah sini Misalkan ada ini juga Wah, Mediashare Nih, kalian tinggal taruh di tempat yang sama Ganti ke yang portrait Yang portrait kita tinggal ganti ke video Nah, ini kita balik nih 10.80 x 19.20 Bahwanya kita tinggal gini Kita play dulu, kita balik gini Nah, ini kita hapus lagi Kita hapus lagi Nah, kita tambahin lagi Facecam-nya pertama Gini Kita klik ke atas Nah, ini kita ngambilnya Ini game-nya Game-nya taruh di bawah Biar Biar nggak ini Game nih Kalau di TikTok biasanya orang agak digedein gini dikit Supaya tampilannya Tampilan game-nya lebih gede Lebih zoom out Terus Kita harus nambahin yang background Nah, gini Kalian main game apa Nanti kalian tambahin aja background-nya di bawah Mungkin Taruh ke bawah dulu Kalian bikin presisi lah kanan Nah, setelah itu nanti kalian tinggal tambahin kayaknya tadi juga Tambahin leaderboard Sambilnya Bagi ke 700 Dan gini D-in Kalian taruh ke bawah Ini-nya biar Biar nggak ribet ya Ke bawah Nah Nanti kalian taruh lagi milestone-nya Nih, kalau misalkan kalian pengen kayak Nggak mau nih terlalu ribet Banyak makan ini Kalian ini-in aja Atau kalian pakai yang Tanpa border Nanti kalian Taruh aja nih di tengah sini Tapi warnanya harus disamain Biar nggak ini Biar menyatu 20 Nah, jadi kayaknya Itu gitu kan Terus tinggal tambahin yang kayak tadilah Alnur, Samiria Ini kalian taruh aja disini Kalau yang kayak gini Jangan gede banget Tiga Nah, ditambah lagi media share Tiga Oke, udah Nah, kalau misalkan yang tadi Running text-nya Kalau yang kayak gini Lebih bagus Bawa facecam Dan kita Satu lagi ada customize Yang terakhir kita Terakhir kita ganti ke 1920x1400 Nah, ini Hapus lagi Ini, pertama kita ambil gamenya dulu Karena game yang Kita 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 kasih space gede Buat gamenya Setelah itu Setelah itu kita ambil background dulu Setelah itu kita ambil Ininya dulu Leaderboard Board ini buat Buat ukuran facecam-nya juga Tingginya Biar disamain Biar Bikin pusing Ya Ini, terus kita ambil facecam Dan Nanti Bikin kayak gini Ya Terus ya Sudah Ini, sama tinggi Sudah Sudah Kita tinggal taruh Kita tinggal taruh Tonton Sudah Sudah Biar orang-orang tahu Ini, kalau Mereka Kalau Ring buat donation Saya Akhir-khir Sudah Sudah Boleh Kayaknya Kalau aku Nggak pakai B Tidak terlalu Gimana Sudah 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 Tapi Ini lebih memanjakan Mata penonton Untuk lebih fokus ke in game Dan tetap bisa Ngelihat ekspresi kalian Ketika kalian bermain game So, itu dia tadi Nanti ini masing-masing Ini kan full HD Nanti masing-masing Dari full HD Bakal ada yang Versi HD-nya Berupa keterangan Berapa kali berapanya Oke Jadi nanti Misalkan ini Kayak 1920x1400 Berarti HD-nya itu adalah 1280x900 Aku bakal bikin Kayak gitu Oke Terima kasih Buat kalian yang Udah Nonton Yang udah Ngikutin Tutornya Yang udah mungkin Bisa kalian gunain Juga ini Bermanfaat Semoga ini Bisa menjadi Layout kalian Juga untuk Streaming Dan tampilannya Sangat-sangat menarik Untuk Manjakan mata penonton Kalian Oke Terima kasih Yang udah nonton Jangan lupa untuk Like, Comment, Share, dan Subscribe channel aku pasinya Sampai ketemu di Video-video selanjutnya Bye